Selamat berjumpa kembali di tutorial tanaman pada sore hari ini kita akan menemukan perbanyakan pada tanaman klengkeng yang sudah berbuah kita akan mengambil dahan dari poin klengkeng untuk kita stek secara stek tanpa sumpuk pada tanaman klengkeng kita akan mempersiapkan dahan dari tanaman klengkeng yang akan kita potong-potong dan akan kita buang sebagian dari helayan daun sekarang kita pangkas daun-daun dari klengkengnya untuk mengurangi penguapan dari daun sehingga kita sisakan hanya sebagian dari daun-daun tanaman klengkeng kita gunting-gunting helayan-helayan daun semuanya menyisakan satu dua helayan daun dari setiap tangkai atau ranting dari teman klengkeng kemudian dapat dilihat itu sisa-sisa daun dari tangkai atau dahannya kemudian akan kita runcingkan lalu kita akan mengupas sekitar 5 atau 10 cm dari ujung dahan dari pangkal dahan kita kupas meskipun tidak sampai ke batangnya atau ke kulit hanya di luarnya saja kita mengupas kulit mengupas kulit dari tanaman jahat atau ranting tanaman klengkeng selamat menikmati kita oleskan dengan perangsang akar untuk mempercepat pertumbuhan kemudian setelah semuanya kita oleskan kita akan keringkan minimal dalam jangka waktu 5 menit sampai benar-benar kering kemudian kita akan persiapkan dahan pelengkeng yang lain nanti akan kita buat ke dalam sebuah kulit bag jadi ini sistemnya adalah stek stek tanaman pelengkeng tanpa sungkup kita rompas daun-daunnya hanya menyusahkan 1 2 helayan daun seperti biasa seperti biasa kita kupas lagi kulitnya kulit luar dari dahan selamat menikmati setelah semuanya siap kita celupkan dalam perangsang pertumbuhan akar selamat menikmati selamat menikmati lalu kita akan keringkan beberapa menit ya minimal 5 sampai 10 menit kita keringkan kemudian apabila sudah kering kita akan masukkan dalam sebuah kulit bag selamat menikmati yang telah kita isi dengan campuran tanah arang sekam dan pupuk kandang pupuk kandang kotoran ternak ayam dan kita isi di sekitar stek dengan daun-daun yang berguna untuk menjaga kelembapan dari media tanah agar tidak tetap kering apalagi apalagi kalau kena musim kemarau sehingga media sudah kering ini kita isi dengan daun-daun dan taruhlah di tempat yang sejuk dan teduh dan hanya mendapatkan sinar matahari pagi hindari terik matahari pada siang hari dan sore hari kemudian kita tancapkan lagi ya stek lengkeng yang satunya kemudian kita padatkan tanahnya agar betul-betul padat sehingga tidak goyang dan masukkan daun-daun untuk menjaga kelembapan tanahnya kemudian taruhlah di tempat yang teduh tidak kena trik matahari secara langsung kemudian kita akan siram dengan menekan air pada media stek dan demikian untuk tanaman jangan lupa like share dan subscribe ya teman terima kasih